Intro Hampir 2 bulan semenjak pengumuman kasus pertama corona di Indonesia 2 bulan yang sudah mengubah banyak aspek dan rutinitas kehidupan umat manusia Seperti tidak adanya aktivitas pertandingan sepak bola di berbagai negara termasuk di Indonesia Setidaknya per 27 April 2020, kasus corona sudah mencapai lebih dari 9.000 kasus Setiap harinya, kasus terus bertambah ratusan Beragam kebijakan untuk menutup dan membatasi kegiatan bermunculan Dari mulai ditutupnya sekolah dan kampus, tempat hiburan ditutup Sampai puncaknya ditetapkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang memaksa semua orang berada di rumah Tanpa ada kepastian, semua ini kapan akan berakhir? Berbicara Jakarta sendiri, menarik untuk mencermati pada proyek Jakarta International Stadium, JIS Mungkinkah pembangunan JIS akan terdampak dari akibat merubahnya virus corona? Tentu saja iya Semua sudah diatur oleh pemerintah dari mulai perkara ibadah, pendidikan, dan tentunya pembangunan konstruksi Mari kita mengacu pada pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta Poin-poinnya adalah Pembatasan kegiatan di luar rumah yang meliputi pelaksanaan pendidikan di sekolah atau kampus atau institusi pendidikan lainnya Aktivitas pekerjaan di tempat kerja Ibadah di rumah Kegiatan di tempat atau fasilitas umum dibatasi termasuk kegiatan sosial budaya Dan pembatasan transportasi Tapi dari poin tersebut berlaku pengecualian untuk sebelah sektor Yakni aktivitas pada sektor Kesehatan Bahan tangan, makanan, minuman Energi Komunikasi teknologi informasi Keuangan Logistik Perhotelan Konstruksi Industri strategis Pelayanan dasar Dan kebutuhan sehari-hari Nah, pembangunan JIS termasuk pada sektor konstruksi Artinya JIS tetap boleh berjalan Tapi tentunya ada syaratnya Syaratnya yakni pelaksana konstruksi harus menyediakan MES Dan pekerja tidak diperkenankan keluar masuk proyek Aktivitas dibatasi dalam wilayah proyek saja Seumpama ada pelanggaran Bahkan sampai ada karyawan konstruksi terkena positif COVID-19 Maka proyek dapat dihentikan selama 14 hari Bahkan sampai waktu penghentian yang tidak ditentukan Nah, dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan JIS yang saat ini sudah mencapai 21% Masih bisa terus dijalankan karena sektor konstruksi mendapat pengecualian dari PSBB Tapi dengan syarat, para pekerja harus tetap di MES Dan apabila ada karyawan yang terkena positif COVID-19 Maka pelaksanaan proyek dapat dihentikan sementara Jadi tetap semangat buat para pekerja Tetap jaga kesehatan Tahun depan, insya Allah Allah akan memudahkan kita bernyanyi bersama di Stadion JIS untuk persidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!